Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Banyaknya rumah yang terbuat dari material yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kepulan asap hitam disertai api membumbung tinggi di area pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Kebon Kosong, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat pada selasa siang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 100 personil dan 29 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran dan kasusnya kini ditangani oleh Polsek Kemayoran. Terima kasih telah menonton! 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 Dan di layar kaca Anda adalah sedikit gambaran terkait dengan dampak dari bangunan yang terbakar di daerah Kemayoran Jakarta Pusat di mana memang untuk masuk ke dalam kami tidak diberikan akses yang terlalu leluasan namun juga kalau kita lihat ini memang bangunan sudah banyak sekali yang mengalami kerusakan total di mana hanya tinggal puing ataupun kerangkanya saja. dan memang kalau kami boleh gambarkan juga ini asap masih cukup tebal di lokasi di mana agak sulit sebetulnya untuk bernafas di dekat area pemadaman ataupun titik kebakaran. Namun kami juga bisa mengembarkan bahwa puing-puing dan juga sisa bangunan yang terbakar ataupun terdampak sehingga saat ini masih dicoba untuk diupayakan terkait dengan pemadaman api itu sendiri. Dan sebagai informasi hingga saat ini pun sudah ada sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran dan setidaknya 116 personil ataupun petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Tepatnya ini adalah RW 4 dan juga RW 5 Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat di mana memang tadi juga kami sempat melihat ada momen kepanikan dari warga ataupun masyarakat yang mana juga mencoba untuk menyelamatkan harta bendanya agar tidak terlalap si jago merah. Namun meskipun begitu kami juga masih belum menemukan ataupun belum menghimpun informasi terkait apa penyebab pasti dari terjadinya kebakaran. Namun yang dapat kami sampaikan petugas pemadam kebakaran ini menerima laporan terjadinya kebakaran yang memang cukup besar pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat dan dengan segera menurjunkan unit pemadam kebakaran dan juga petugas personil pemadam kebakaran ke lokasi. Dan hingga saat ini pun selain masih dilakukan upaya untuk pemadaman kami juga belum menerima konfirmasi terkait adanya korban baik itu korban luka apalagi korban jiwa. Namun berdasarkan tadi kami bertanya ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar memang ini belum dilaporkan adanya korban baik itu luka maupun jiwa. Karena saat ini fokus utama yang sedang dilakukan baik oleh petugas maupun juga masyarakat di sekitar adalah memadamkan api yang kalau kita lihat memang sudah menyebar cukup luas. Tadi sempat kami tunjukkan juga bagaimana kondisi di sekitar lokasi kejadian di mana memang ini merupakan permukiman padat penduduk dengan ganggang ataupun jalan-jalan sempit dan ditambah juga dengan banyaknya material mudah terbakar. Kalau boleh kami gambarkan kembali memang ini di sisi jalan tempat kami berada itu sudah dikeluarkan barang-barang ataupun harta benda dari warga ataupun masyarakat yang berhasil diselamatkan. Yang memang kalau kita boleh gambarkan selain juga permukiman padat penduduk ini juga merupakan area kawasan pasar yang mana ada banyak sekali barang-barang dagangan milik warga masyarakat. Sehingga banyak material-material yang memang masuk dalam kategori yang mudah terbakar. Namun ini adalah hanya beberapa yang berhasil diselamatkan. Ada banyak lagi yang ternyata masih ada di dalam dan akhirnya terbakar ataupun terlahap oleh si jago merah. Dan ini dapat kita saksikan memang kondisi di sekitar pelurahan Kebun Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat ini masih ramai oleh masyarakat. Namun kita juga masih menantikan bagaimana proses selanjutnya dari pemadaman api di sini. Dan kita sama-sama berharap agar api dapat dengan segera untuk dipadamkan. Dan untuk perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Marcel di studio. Baik, terima kasih Rifqi Nafis melaporkan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat.